Nopi berterima kasih banget, di awal itu kita gak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya Kenapa Mbak Nopi yang memberi bantuan, Mbak Nopi juga yang menjatuhkan Agus, Mbak Nopi juga yang membaikkan Agus lagi Kenapa seperti itu? Saya bantu luruskan dulu sebelum Agus, gini Agus, bentar Gini, kenapa saya ada disini? Saya melihat, pertama, faktanya ada orang buta, karena korban kriminal, kejahatan Nah kemudian, datang Nopi yang merupakan ketua yayasan Intinya, dia gak punya kemampuan untuk menggalang dana secara pribadi menggunakan yayasannya Kenapa? Karena, mungkin dia udah tidak boleh lagi untuk menggunakan uang yayasan itu, pengdonasian Nah kemudian, si Nopi ini kerjasama dengan Denny Sumargo Nah, dari WA-nya Denny, Nopi, nanti donasinya ketua yayasan kami, oh iya makasih Kan dia juga kayak harap-harap syukur Alhamdulillah Nanti kalau ada yang ribut, kan bukan gue yang masang elu yang mau Nah, ini juga dikasih pasang nomor, cuman katanya, sumbanglah Agus ikhlas ya Itu ada lebih dari 8 ribu donatur yang mendonasikan itu Nah kemudian, tersinggung, tidak ada kesepakatan segala macam, mulailah dia bermain Tujuannya adalah untuk membuat opini mereka yang jelek, eh jangan diumbang melalui pribadi Diumbanglah ke yayasan Nah, kemudian dipermalukan dengan cara-cara mengatakan buat warisan segala macam Akhirnya terbuat bunci Hampir semua bully itu adalah akun yang dikunci Akun-akun yang menurut saya itu adalah buzzer Nah, di sini ada dua persoalan hukum Pertama, pencapaan nama baiknya Karena semua postingan jelek ditampilkan di akunnya Nopi Nah, jadi, kalau ditanya kenapa nggak bisa sesakan dengan baik, sebenarnya gampang Kita juga bukan mau memasukin ke penjara dia Tapi yang jelas, cara-cara dia menakuti Agus, hey, kalau lu nggak kembalikan duit ke yayasan Tidak dimutasi Maka kamu akan kita laporin ke Dinsos Akan kita piralkan Ya, ini namanya orang nggak mengerti, yaudahlah Itu anggapan anda kan? Itu tidak pernah diucapkan oleh Nopi kan? Tidak, kemudian dibawa ke bank harusnya ke rumah sakit Kamu dibawa ke bank Tujuannya untuk mutasi aja Tapi apa yang terjadi, pindah rakenin Iya, jadi itu Kita kan ke rumah sakit Ke rumah sakit yang udah dianjurkan sama Tete Nopi kan Terus itu udah kayak gitu Kita kan ada dua jadwal Ada jadwal pagi sayangnya Jadwal pagi sama jadwal sore Nah, di jadwal pagi itu Yang masih sempat-sempatnya nih Abis itu Dia nge-WA ke istri Agus Nanti dateng ya ke Pondok Indah Katanya gitu Mau cek mutasi gitu ya kan Mau ini cek mutasi Terus kan hari Minggu Kata hari Sabtu ya Emang buka gitu kan Buka katanya gitu Oh yaudah oke Nanti kita kesana Nah, sampai kesana Ternyata bukan Pecetakan mutasi Malah didaptarin itu Pemindahan Uang Agus itu Uang donasi Agus Ke yayasan Kaget dong disitu kan Pas dia panggil Agus nih Agus Uang donasi Agus Mau dipindahkan ke yayasan Katanya Disuruh Mbak Nopi Mau dibuletin aja Katanya gitu kan Ya dibuletin orang disitu cuman Satu koma berapa Satu miliar Lapan juta Begitulah sisanya gitu kan Jadi kok dibuletin kan Cuman tinggal sisa lapan juta Tuh aku bilang Sama Pak Gery Pak, aku bilang gitu Kalau di dalam hukum itu Gak boleh loh Pak Kayak gini Gery ini siapa? Pak Gery itu pengacaranya Pengacaranya siapa ya? Denopi Terus kan Gak boleh loh Pak Aku bilang gitu Kalau dalam hukum itu Gak boleh kita kayak gini Agus bilang gitu Karena aku juga gak rela Dengan cara kayak gitu kan Memindarkan uang itu Dari ke yayasan Maksudnya Anda gak rela? Iya betul Gak rela disaat itu Kenapa? Kok bisa kayak gini gitu Sangking kan Agus Masih butuh berobat Sakit Gini-gini kan Rumah sakit gitu kan Masih sakit dengan kondisi Kayak gini Masih kesempat-sempatnya itu Gue disuruh ke Pondo Indah Dikasih alasan gak? Waktu itu Dikasih alasan gak oleh TNOV-nya? Terbatas Iya Gak ada dikasih alasan Cuman mau Cetak mutasi aja Bukan ke yayasan gitu Kemudian diteror lagi kan Abis Abis itu Setelah itu Ya memang awal-awalnya pun Memang udah Udah nyampainya ke situ sih Dia nyebutin yayasan-yayasan terus Gitu kan Bakalan dilaporin lah Bakalan ini ke yayasan lah Gitu kan Dari awal memang gak ada perjanjian tuh Nah setelah gue tanya Pak Geri Pak Geri aku bilang Ini gak boleh Ini namanya kita Dalam hukum itu Gak boleh kayak gini Aku bilang Iya langsung Dijelasin sama dia Gus katanya Ini tuh Nanti Buat Agus juga Ini kan buat Biar gak Ini lagi Supaya dia bisa Kita kontrol pengeluaran Agus Supaya gak disalahgunakan Katanya gitu Kan Agus gak menyalahgunakan Uang itu Uang itu masih ada Masih utuh Gitu Jadi itu Nah terus dia Kan Agus dua sama duduk Sama ayah Agus Itu bareng-bareng lah Disitu kan Gus bentar ya Pakai abahnya dulu Katanya Ternyata dia ajak ke wawancara Untuk masalah donasi itu Loh Untuk persetujuan Masalah donasi Donasi yang Agus punya gitu kan Diwawancarain Lah Yang punya donasi kan Agus Malah ini diwawancarain Ayah Agus Ya kecewa juga sih Rasanya Agus Gitu Gitu sih Itu aja sih Oke Sampai pada akhirnya Anda merasa dia mencemarkan Nama baik Anda Iya Memang dari awal juga Mencemarkan Mencemarkan Nama baik Agus Istrinya dan seluruh keluarganya Bahkan tiga orang ini akan melaporkan nobi lagi mas Kenapa Karena nobi ini kan sebenarnya gampang Dia cara memprovokasinya itu Itu Pertama Komen-komen negatif Yang dia timbulkan Karena awalnya kan perjanjian tidak diposting Ternyata diposting Itu dibiarkan Nah kemudian Saya bilang Eh Kamu ini menjual kesedihananya Agus Saya gak dapat uang Kalian mulai saat ini jangan berpikir Gara-gara nobi Agus disumbang Walaupun ada seribu nobi Kalau gak ada orang buta Gak ada yang berita kayak gini Siapa yang menyumbang Gitu Makanya saya mengatakan bahwa Ini adalah pemerasan Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki hak Untuk mendapat uang Dan dia tidak menggunakan Untuk menghabiskan uang itu Belum digunakan Dibuat cerita sedemikian rupa Bahkan sekarang diancam Uang itu akan dikembalikan ke dina sosial Nah itulah menurut kita Kita akan uji sekarang Nah proses laporan itu ada dua Harusnya satu Mulai pencemaran Dan pemerasan Dan penipuan Tapi karena barangnya ada Kita dengan cara-cara yang Dengan memaksa dan membujur rayu Sehingga Beralilah dana yang dimiliki dia Siapa yang gak butuh uang sebanyak itu Dibutuhkan Dan nobi terang-terang pun mengatakan Bahwa Uang ini bukan hanya untuk Obat mata Tapi untuk penghidupan dia Bahkan untuk membayar utangnya pun boleh Dia memberi kesudaranya pun boleh Karena namanya donasi Kalau misalnya dia membawa uang 1,5 miliar disini Atau 1,3 Tiba-tiba diplit-plit Makan bayar sendiri Beli nasi buku sendiri Gak bagi-bagi ya Bagaimana mereka memperlakukan itu Kemudian Katanya nobi harus ngitung itu ya Berapa bayar Akuanya Sayurnya Tomatnya harus dilaporan Setelah detail Apa kapasitas dan legalitas Yayasan ini Nah karena harusnya Lain kali jangan buka Donasi Donasi Nama Agus Kan ini kan Betul gak Agus? Betul Maksudnya kita juga kan Namanya kita sibuk Agus sakit Istri sibuk ngurusin Masa sibuk ngurusin lagi Udah kayak akutansi Jadinya kan Terima kasih telah menonton